Edo masuk, Justin masuk, Egy masuk, Ivar masuk Ini satu tim nih Kembali long ball kali ini Bumirza Ambil saja penatangan arahan Masuk saja bola Jepang kali ini kepada jeraka dari dia Juga pressing yang dilakukan Sementara di belakang Indonesia menjalani uji coba pertamanya jelang turnamen Angbar Piala Sia Dan Garuda bersama tim Las Libya pada laga kali ini Anakasul Sintayong tampil cukup meyakinkan sejak kebapak pertama Perandingan kali ini Sintayong ingin melihat perkembangan anakasulnya setelah menjalani pemusat latihan di Turki Salah satu yang ditunggu aksinya adalah Justin Hapner Hapner menjadi yang paling dinanti oleh netizen sejaknya menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama squad Garuda Dina Eropa memang tak pernah bergolong Justin menjadi salah satu pemain yang bermain cukup baik di laga kali ini Yang benar-benar menunjukkan bagaimana cara bermain sepak bola Di mana serangan dibangun oleh Yaakob Sayuri Yaakob, Yaakob Sayuri kemana Mark Loh Mark Loh Kembalikan lagi Sadir Ramdhani Langgaran Kembali terjadi Wah tenaga bebas yang didapatkan oleh Indonesia Lalu Mark Loh Bagaimana gangguan tadi terhadap Rafa yang Tapi dikomplankan karena yang sebenarnya sedang inventes Ya Ricky Gambu Aya jahat lagi membuatnya bola Lalu Ricky Ricky yang baru sadir Ramdhani Ada Rizky Rido Mark Loh Kembali gue ada Rizky Rido Mungkin ada saya boleh boleh ya Ada lihat dibangun kali ini oleh permainan dari Justin Hapner Ya Ya harapkan pasti kayak Ivar dan juga Justin Memang bola tidak terputus ya di tengah Dan para pemainan dari Indonesia tetap percaya diri untuk pegang bola Anda lihat baiklah kelebihan dari Justin ya Sangat percaya diri dan kemampuan holding the ball juga sangat baik Serangan kali ini coba diberikan kopi besar Indonesia mencoba Setelah melihat aksi dari Justin Hapner tadi Gimana menurutmu guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Jarang bisa dilakukan oleh pemain biasanya ya Ya Justin ini pertama kali bermain sebenarnya untuk Piala Dunia U20 atau untuk Indonesia yang menuju ke Piala Dunia U20 Iya Ketika itu Indonesia menghadapi Piala Dunia U20 ya Jadi cobainya buat itu di Pian Spanyol Iya jadi waktu itu ada tiga pemain yang menurut saya bermain cukup menarik Salah satunya adalah Justin bersama dengan Dito Dek ini mungkin baru pertama ya Formasinya kan sekarang empat ya Oh sekali Ini dia bagaimana Wittam jika boleh men... Ya offside apakah ya Asis dan wasit menganggap offside untung saja Saya belum melihat di mana offside-nya ya Kita lihat Ya Ekrawah memang sangat-sangat berbahaya pemain yang satu ini Ini dia penyerang dari Patifar Kembali bermain ke belakang Berpindah saja kembali bola pemirsa Terangan kembali dibangun kali ini Ada Marcelino Marcelino Kembali kepada Marcelino Oh mencoba mendorong bola Anda saksikan Sayang sekali Dimana bola Cuali ini Boleh jelang Singkat bola ngilang Darah cuali bola ini Boleh jelang dari Justin Justin Couchner Langsung ke Jelombol kali ini Mencari dimana kirakan Sama menghasil bola Berebut bola Iya sebuah tanggung jawab Kembali lakukan dari River Ketika Osama berhasil berebut bola dari dirinya Osama Mari kita bacaan juga Lui Untuk saat ini Cantika rasa sudah cukup ya Menemani mu Tapi jangan khawatir Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe Timnas TV Biar kamu gak ketinggalan berita update Seputar Timnas Indonesia Sampai jumpa